Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel Bunda Emi Hari ini Bunda lagi mager ya Mau masak sardin saja Ini sardin Dan ini bumbunya ada Bawang merah, bawang putih Cabai merah yang sangat besar Ini teman-teman Nanti Bunda akan sayur Ini ada 2 jenis sayur teman-teman Ini sawi pak coy Yang ini sawi putih besar tau teman-teman Tidak tau nanti mau masak Yang mana satu ya teman-teman Hari ini lagi males-malesan Ini sudah panaskan minyak Mau goreng sardin dulu ya teman-teman Kalau goreng sardin Kita kena tutup Takut nanti meletup-letup ya teman-teman Apinya jangan besar dulu ya teman-teman Tutup api yang Kecil Lalu kita tutup ya Ini Bunda mau potong Bawang merahnya ya teman-teman Untuk Masak sardinnya Cukup Dengan menggunakan Bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Cabai kecil saja ya teman-teman Kita cukup menghiris-hirisnya saja Tidak usah di blender Ini Bunda menggunakan Bawang merah cukup Satu biji saja ya teman-teman Sepertinya sudah cukup Soalnya bawangnya juga Besar kan Sudah banyak Lanjut kita potong Bawang putihnya ya teman-teman Sudah menggunakan bawang putih Dua biji sudah cukup ya teman-teman Lalu kita potong nih Cili merah teman-teman Cilinya sangat gemuk-gemuk ya Ini satu pun sudah cukup teman-teman Sebab dia besar kan Sudah kalau masak Suku bawang Besarnya ini banyak teman-teman Rasanya enak manis Oke kita tambahkan Cili padinya ya Sudah enggak Sebab disini Tak suka pedas ya teman-teman Sudah kurang Ini cukup Bunda menggunakan Empat Empat biji Cili padi Sudah cukup ya teman-teman Ini bunda sudah potong Dan nanti kita purin semua Kita tumis Lanjut ini bunda Mau potong Sawi ini teman-teman Besar-besar sawinya ya Sawi apa ini tadi Gemuk-gemuk sawinya Kita potong terlebih dahulu Ini bunda nanti Ini mau tumis-tumis Dengan bawang merah Bawang putih Dan juga saw stiram Ini batangnya ya teman-teman Bunda mau potong Seperti ini Sebab batangnya itu takut Keras Kalau kita campur Dengan daunnya kan Jadi perlu kita asingkan Rasa cukup wah ini Dengan ini Rasa ini tak Ayah ini kecil Oh ini sawi jepun Nama dia teman-teman Sawi jepun Sipek cil Rasa jepun Lanjut ini bunda Mau potong Bawang merah Bawang putih Untuk sayur ya Teman-teman Ini sepertinya Sudah boleh Dih dah Garing ya teman-teman Bawahnya Kita terbalikkan Berhati-hati ya teman-teman Takut Meletup-letup nanti Ini masih kayaknya Lekat nih Berhati-hati Untuk Membalikkan Takut Ianya meletup Sebab Takut nanti Kalau digoreng Mengurangkan Bau hanyir ya teman-teman Kalau Ini Sardin Katanya Bau hanyir Ada yang pecah Satu Teman-teman Oke Kita tutup Lagi Ini Sardinnya Sudah masak Bunda Angkat ya teman-teman Dan ini Minyaknya Bunda Buang ya teman-teman Karena Kotor Lanjut Ini bunda Mau Tumis Bumbunya ya teman-teman Tunggu untuk Masak sardin Kan banyak teman-teman Bawangnya Nanti Tumis-tumis Sampai Kan dia layu Ini Bumbunya sudah layu Ya teman-teman Bunda Masukkan kuah Sardinnya Ya Ini kuah Sardin yang Di dalam Kaleng ya teman-teman Bunda Tambahkan air Bunda Bunda tambahkan garam Sedikit gula pasir Kita aduk-aduk ya Biarkan ia sampai mendidih Ini sudah Kental teman-teman Bumbunya ya Sepertinya sudah Masak Bunda akan Cicipi dulu Teman-teman Nah ini rasanya Sudah cukup Teman-teman Ini sudah Masak Ini bunda mau Kuahnya mau Tuang ke sini ya Teman-teman Sudah siap Sambal sardin Ini bunda mau Masak sayurnya ya Teman-teman Sayur Sawi tadi Biasalah ini bunda Akan Masukkan bawang merah Bawang putih Kita tumis dulu ya Teman-teman Ini sudah Menguning Bunda Masukkan Air ya Teman-teman Ini bunda Masukkan Saus tiram Dan juga Kicap manis Kita aduk-aduk Saji ya Lalu kita Masukkan Batang Saringnya ya Teman-teman Batangnya Sudah Ampuk Kita masukkan Daunnya ya Teman-teman Oke Sudah masak Teman-teman Sayurnya Cukup Simple Sekali Kan Sayur Bunda Pindahkan Kesini Teman-teman Nah Siap Sayur Simpan Ini Ada Tutupnya Senang Teman-teman Jemput Makan Teman-teman Inilah Menu Hari ini Sardin Dengan Sayur Sawi Jemput Makan Teman-teman Hai teman-teman Hari ini Lagi sedih Teman-teman Tertimpa Musibah Tripodnya Patah Teman-teman Tripod Bunda Alat Alat Untuk Nge Youtube Sudah Patah Alat Satu-satunya Sudah Patah Teman-teman Macam Mana Tentuk Hingga Bagus Selamat menikmati